selamat datang kembali di channel dana putra yuda pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar tentang bagaimana saya membuat tutorial ini ada dua penanya ada desinta dan kulonu dia menanyakan bagaimana membuat tutorial seperti ini tapi sebelum itu iklan sedikit ya bagi teman-teman yang baru pertama mengunjungi channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe saya membuat template nya dengan senapa senapa sudah pernah saya bahas sebelumnya jadi teman-teman yang ingin mencoba senapa silahkan lihat di video saya sebelumnya ini saya akan login dulu dengan email sembarangan oke i agree lalu klik get started free tunggu berapa saat nah untuk template saya akan memilih template youtube thumbnail karena dimensinya sudah pas untuk video youtube saya akan buat dari nol saja jadi teman-teman bisa lihat prosesnya dan saya juga biasanya memang dari nol sih di bagian background saya akan memilih background dengan nama smartphone tekan enter nah saya pakai template ini saya akan atur dulu posisinya agar ukuran hp nya lebih besar dan posisinya agak sedikit di tengah saya geser dulu apply oke saya lihat dulu aslinya ada ikon youtube saya bikin kotaknya dulu oke bentar saya lihat lagi ya tidak terlalu menempel oke oke ini saya geser agar tidak terlalu menempel di gambar hp juga saya atur ukurannya dulu biar enak dilihat untuk warna saya samakan warna putih dan kita tinggal menempelkan grafik ikon youtube ini sudah ada kits saya mengetik youtube sebelumnya di bagian bawah ini ada ikon youtube yang menarik tinggal teman-teman seret dan letakkan di tempat yang teman-teman suka setelah itu tinggal kita tambahkan teks misalnya eddana putra yuda ini karena warnanya merah akan saya samakan merah juga ups iya merahnya merah darah oke karena terlalu besar kita kecilkan agar sesuai dengan kotak putih yang sudah kita buat tadi masih terlalu besar oke saya akan kecilkan sedikit lagi mantap oke diganti hurufnya aja kayaknya ini lebih lebih pas ini agar terlihat penuh nanti akan saya renggangkan jarak antar hurufnya sampai kira-kira teman-teman melihatnya enak berikutnya kita akan buat tulisan facebook twitter dan instagram kita buat kotak lagi dan kita letakkan di sebelah kanan kita atur kita atur warnanya oke saya kecilkan sedikit agar pas oke tinggal diberi icon facebook jadi enak sekali semua icon-icon social media disini sudah ada semua kita atur agar pas ya ya nah itu ini agak saya ganti warnanya agar matching menjadi biru anggap aja birunya samalah ya nanti teman-teman bisa atur sendiri biar warna birunya sama dengan icon berikutnya kita akan membuat untuk instagram dan twitter ini saya atur dulu biar pas ya saya seleksi tiga-tiganya lalu saya salin nah jadi kalau sudah ada yang cocok kita tinggal duplikat tidak perlu membuat kotak lagi satu persatu ini saya salin sekali lagi tarik ke bawah mantap gampang ya untuk tulisan saya akan ganti dengan dana.py saya atur sedikit dan ikonnya akan saya hapus dan saya ganti dengan icon instagram aduh salah ngeklik instagram oke saya gulung di bawah ini ada yang ikonnya asik banget seret di tempat yang sudah disiapkan kita atur sedikit ukurannya lebih besar nah tinggal yang terakhir nih kita akan cari ikon twitter.com tunggu beberapa saat nah kita cari di bagian bawah wait salah itu burung burung gagak gitu nah kita pakai yang ini saja oke tinggal di atur tarik lalu geser saya lakukan penyesuaian sedikit biar sama dengan ukuran ikon facebook it's ininya warnanya juga akan saya samakan dengan warna ikon twitter untuk yang instagram biarkan saja oke oke semuanya sudah tinggal kita buat kotak hijau di tengah kenapa buat kotak hijau teman-teman pernah denger green screen kan nah kotak hijau ini nanti akan kita hapus terus dan kita buat png transparent agar video hasil rekaman smartphone bisa terlihat untuk jelasnya nanti kita lihat saja sekarang kita download dulu oke tunggu berapa saat hingga proses download selesai sudah selesai oke aman sekarang kita edit hasil download tadi untuk membuang bagian hijaunya ini kita buka dengan game kalau teman-teman pakai photoshop juga silahkan pakai photoshop atau apapun yang intinya kita akan menghapus bagian yang sudah kita beri kotak hijau nah kalau di photoshop orang sebutnya magic wand ya tinggal klik bagian hijau lalu tekan delete nah dia jadi transparent lalu kita export dengan format png kenapa png karena png bisa menyimpan transparansi jangan dikasih jpeg kalau jpeg nanti biasanya belakangnya putih ini saya export saya akan klik export saja sudah selesai tidak akan saya simpan dan sudah jadi template bingkai youtube yang kotaknya sudah transparan sekarang kita akan menyusun dengan aplikasi video editing saya pakai kaden live tapi teman-teman silahkan pakai aplikasi lainnya oke saya tambahkan klipnya sebentar saya taruhnya di folder folder unduhan ini adalah rekaman layar smartphone dan template bingkai youtube kita menyusun lapisannya untuk yang template di bagian paling atas dan rekaman layar smartphone nya di bagian bawah oke sudah kelihatan ya tapi ukurannya belum pas disitu aduh baterai mau habis kita akan transform sedikit agar ukurannya fit di kotak yang sudah kita siapkan kecilin sedikit oke kita geser turunin sedikit lalu geser ke kanan ya jika dirasa sudah oke nah ini di bingkainya harus kita tarik utuh sampai belakang ya agar sepanjang video rekaman smartphone itu tetap ada bingkainya sehingga dari awal misalnya kita coba play ya ya oke sudah keren sekali ya atau di bagian lainnya itu sudah oke jika sudah selesai kita bisa langsung mengekspor atau merender kalau bahasanya kaden live kita taruh di folder tutorial membuat tutorial dan saya akan beri nama begini cara membuat tut yes jangan tutorial membuat tutorial lalu saya akan ini kualitas bisa diatur tapi saya akan render saja tunggu beberapa saat biasanya prosesnya sekitar 5 menit 3 menitan lah tergantung panjang atau pendek video jika sudah selesai saya tidak akan simpan saya akan coba melihat hasilnya dengan VLC teman-teman yang pakai Windows silahkan buka pakai Windows Media Player atau apa saja lah untuk memutar video saya coba buka dengan VLC Player ya saya coba skip oke oke juga oke juga oke mantap video kita sudah jadi nah teman-teman tadi di video ini saya pakai game kalau teman-teman mau mengunduh game ini tersedia baik untuk Windows maupun untuk Mac tinggal klik unduh saja terima kasih telah menonton video ini dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan saya akan berusaha merespon secepatnya sampai jumpa